Pagi, brother! Aduh, ini lagi apaan sih? Masih pagi. Gue mau mendukin sesuatu nih. Udah berisik aja lo. Lihat, men! Pinjem gue di-approve apa MNC Bank. Jadi deh gue buka bengkel Vespa paling jos di Jakarta. Keren, keren, keren. Tapi nih, bayang-bayang lo, Jeep. Kalau lo gak bisa pegang itu duit, bisa jadi amsyong. Mas Oji pagi-pagi udah ke sini mau mendukin aja kerja. Sembarangan lo kalau ngomong. Enggak, lihat nih. Muka gue lagi happy, men. Gue happy kenapa ya? Gue ada yang janda ya. Penemu HP? Sembarangan lo. Lagi back duit itu di Agus. Tepet lagi parit, bagi-bagi dong, Mas. Apaan? Gue tuh, pinjaman gue di-approve sama MNCB, men. Gue bakal buka bengkel. Cedekil dong. Mas, nih. Ada titipan. Formuler haji. Belumnya silising katanya dah. Oh, thank you, Gus ya. Apaan tuh, men? Lo mau naik haji? Alhamdulillah, akhirnya temen gue. Bukan. Ini tuh buat nyokap gue. Eh, kita ke pantry aja yuk. Gak enak, ganggu yang lain. Berisik suara lo. Duh, Ares mana sih? Gue lagi buat foto, lagi buat revisi. Hah, folder apaan nih? Kok isinya foto gue semua sih? Buat apaan, ya? Nares nyimpen banyak foto gue di komputernya. Kok dia gak pernah cerita sih sama gue? Dan kenapa juga gue gak sadar ya kalau dia sering fotoin gue? Tadi? Hmm. Hmm. Oso, Deas. Dia sebut banget hari ini, ya? Enggak, biasa aja lah, Ren. Kebetulan tadi tuh gue habis meetinnya kesini. Makanya sekalian lewat, kita sekalian ditemuan aja deh meetin. Selamat sore. Sore. Pukusan tuh gue buka sekarang. Saya mau. Strawberry juice tanpa gula. Kok gak tau sih yang mau harusnya? Mencoba memahami aja. Yaudah mbak, strawberry juice tanpa gula satu. Sama Esli Citi nya satu ya? Esli. Hmm. Mau sekalian buka gak makanan gitu? Nanti aja deh. Nanti aja deh. Nanti aja. Itu pesanan saya ulangin lagi ya. Ada strawberry juice nya satu tambah gula sama Esli Citi nya satu. Untuk pesanan ditunggu ya kan? Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Bu. Jadi libur lebaran ini lo kelar kemana sih? Gak kelar mana sih Yas. Saya kan gue ada kerjaan ini. Jadi gue harus ngasain dulu deh sebelum lebaran. Halo Ren, sorry ya. Jadi ganggu waktu libur lo. Gak lah. Gak apa-apa. Santai aja tau. Lagipula kan kalo misalnya belum selesai, lebaran jadi gak tenang tau. Iya sih kalo udah selesai semua nanti gak ada yang ganggu deh. Iya sih. Nih gue mau update nih soal progress nya. Oke. Iya. Coba dia liat lagi di gimana. VIZX Man. Teket kamu buat mudik udah aku kirim ya lewat email ya. Ren. Sebenarnya kamu tuh ada hubungan apa sih sama Yasmin? Nah, maksud kamu apa sih? Kamu gak usah bohong deh. Kemarin tuh aku ngeliat kamu, berdua ngobrol asik banget sama Yasmin. Astaga, Man. Itu cuma ngomongin kerjaan. Gak ada yang lebih. Aku tuh udah gak percaya lagi tau gak sama kamu. Terserah deh. Ah. Eh, Amanda. Lu mau jadi mudik sekarang, Man? Iya. Kenapa, Res? Gue temenin ke stasiun ya, Man. Gak usah. Gue udah pesan taksi kok. Oh, yaudah. Kalau gitu gue temenin ke bawah. Tapi gue bawain kopernya ya, Man. Thank you, Res. Oke. Res, sampe sini aja. Taksi Bum, ternyata gue dateng. Oh. Lu yakin? Gak apa-apa, Man. Sendirian. Oh. Yaudah deh. Lu hati-hati, Man. Di jalan. Oke. Thank you, ya, Res. Iya, Man. Thank you, ya. Terima kasih telah menonton!